selamat menikmati Mungkin setengah jam 11.30 12.00an lah Posisi ada di Pondok Cabai Rutinitas Berangkat Kerja teman-teman Kadang-kadang lewat sini, kadang-kadang lewat Mana? Ciputat Cuman tadi Lihat map sama-sama macetnya Ciputat itu macet harian Macet tiap hari Di jam ini tuh gara-gara Aktivitas teman-teman Mahasiswa UIN ya Yang mungkin ada yang keluar Ada yang selesai gitu lah Pasti macet Sampai Putaran gintung Udah mau sampai mana Udah mau sampai lebak bulus Macetnya gitu Atau lebak bulus kayaknya udah Udah beres sih Kemarin kan sempat dibenerin tuh di ujungnya Di dekat Masuktal Keluar Masuktal Nah ini Pondok Cabai Dari kemarin memang macet Karena di depan Di jalan raya Di Pondok Cabainya sampai Ciren tuh kalau gak salah Dilakukan normalisasi Gorong-gorong Jadi pasang Pasang beton di gorong-gorong Teman-teman Jadi ya mungkin ini sampai Udah sampai sini Ininya Dampak macetnya Wow Mana panas lagi Jadi akhir-akhir ini Panasnya cukup Bener-bener panas gitu Ini naik motor tuh Pak Hodu udah kayak Tinggal dikasih tepung doang Digoreng Panas banget Subhanallah lah pokoknya Pokoknya Akhir-akhir ini Beberapa minggu Beberapa bulan Beberapa minggulah Di Jakarta ya Jakarta dalam sekitarnya Itu panasnya super banget Gak tau di daerah-daerah kalian Di luar Jakarta Mungkin di daerah-daerah Jawa Atau dimana Apakah sama panasnya Coba di komen aja di komen Kita sharing-sharing Batangkali Nangis Bisa nangis bareng Tuh Ini harusnya hijau ini Rumput-rumput di lapangan Terbang ini Kering banget itu Coklat semua Jadi ya kondisinya Memang panas banget Bagi yang di jalan begini Udah panas Yang naik motor ya Udah panas Terus Macet pula Waduh Gak kebayang kalau Gak kebayang kalau ini pas Apa namanya Pas Kuasa ya Waduh Itu tantangannya Godaannya parah 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 Ya mudah-mudahan Gak sampai Gak sampai Lama lah Kuasa parah seperti ini Sebentar lagi kan Hari Kamis Rabu Kamis besok Udah Hari wilayah Maulid ya Maulid Nabi ya Biasanya kalau Selepas Maulid itu Hujan Semoga hujan Biar adem Jadi biar Apa Ada air yang kering Sumur-sumur Gor yang kering Bisa mengisi lagi Bisa ada air lagi Gitu Oh Apa namanya Bikin gorong-gorongnya Gak sampai sini Kayaknya cuma Sampai di depan Sampai di depan aja Sini aman Gak ada perubahan Tidak tahu ya Nantinya Kayaknya gak ada Gak ada Apa-apa Gak ada tanda-tanda Untuk Benerin Ya kering Teman-teman Nih Pohon ini kering Pohon Nih Apa namanya Tanaman-tanaman Perambatan Yang ada di Pagur-pagur ini Tuh Ada yang masih hijau Ada yang udah coklat Ada yang Udah kering Kerontang Itu udah Emang saking panas ya Nah Pohon di depan Di atas nih Kering Semoga gak lama lah ya Semoga cepat Dapat Ada hujan lagi Beberapa waktu yang lalu Pemerintah juga udah Mengupayakan Hujan ya Hujan buatan ya Dan dua Gak tahu ya Dua hari tiga hari yang lalu Kalau gak salah Lupa saya Itu hujan juga Terus juga Cuman ya sebentar Paling 10 menit Eh gak 10 menit lah 7 sampai 10 menit Udah selesai Namanya juga hujan buatan Gak bisa selama itu Dan alhamdulillahnya Hujan buatan itu kan Dibikinnya Di area Jakarta Dan sekitarnya Jakarta lah kayaknya Paling Paling Sering Tapi Dampaknya Bisa ke Depok Dan sekitarnya Depok Tangerang Bogor Gitu Efek dari Simulasi Hujan buatan itu Nyampe Aduh Nyampe kemana-mana Jadi alhamdulillah lah Kecipratan Kecipratan hujannya Meski sementara Nah ini mulai Mulai depan nih Mulai Di depan Karena udah mulai padat Antri Jadi pokoknya macet Karena gorong-gorong lah Kencang banget Dibilang Dari sini udah mulai Macet karena Gorong-gorong Teman-teman Jadi Lebih amannya Kita main Kontraflow aja Karena di sisi kiri Memang pembangunan Pemasangan beton Selokan ya Gak tau mulai dari mana nih Disitu belum tuh kayaknya tuh Sini belum Sini belum Sini belum Dekat-dekat pasar ya Kita coba lihat Sampai mana Tapi emang bodok cabai tuh Kalau hujan terus Itu kan banjir Sini tuh kalau hujan terus Banget banjir ini Makanya beberapa Bulan yang lalu Mungkin setahun yang lalu Ditinggiin ini Jalan nih Ini hasil-hasil Tinggi jalannya Cukup ini teman-teman Cukup Apa namanya Tebel Tinggi-tingginya tuh Cukup tebel Ininya Jalan coranya Cukup tebel Nah kita lihat Dimana Maksudnya lumayan panjang Kalau naik Kalau yang naik mobil Bete banget ini Sama bedenya Sama naik motor Yang udah panas Macet Jadi sampai Oh itu tuh Coba kita Ambil ke kiri Bisa gak ya Biar pada lihat Jadi untuk yang Buru-buru Lalu selewat Kodok cabai Dipikirin lagi nih Ini lagi bongkar nih Nah ini lagi bongkar nih Teman-teman Itu lagi bongkar Buat tuh Ini mau dipasangin Gorong-gorong ini Karena memang Kalau gak digirin Pasti banjir Nah itu gorong-gorongnya Udah Udah Ready Sedikit Sedikit Udah Disiapkan ya Ini gorong-gorongnya nih Apa Namanya nih Apa sih namanya Beton Betonnya Nah disini udah mulai Dipasangin Apa Nyicil ya Nyicil dipasangin Ini sampai sana Sampai tanjakan sana Tapi yang sisi sana Udah 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 kelar Kayaknya udah ditutup lagi Nah yang mulai Yang disini nih Ini kayaknya cukup lama Sampai akhir tahun ini Model Modelan macet Kayak gini Nah ini beton-betonnya Teman-teman Nih Ini udah gini Debu 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 pula Macet pula Panas pula Aduh Udah panas Debu Macet Jadi satu Ah yang sebelah sini Udah rapi teman-teman Nah Yang sebelah sini Udah cukup rapi tuh Gorong-gorongnya Tinggal ditutup-tutupin nih Tutup-tutupnya Udah disiapin Cuma kan ini berat ya Tau mereka nutupnya Pake apa ya Pake Apa tenaga manusia Apa tenaga Apa itu namanya Escavator Atau apakah Burat ini Mungkin tenaga manusia Bisa cuman gak rapi Nah ini udah Udah ditutup rapi nih Nah ini udah ditutup rapi nih Nah udah Udah santai disini teman-teman Tinggal Tinggal ngerapiin aja Ratain lagi Nah ini udah lancar Ini minggu-minggu lalu Dari sini macet nih Ya begitu Kayak tadi Nah ini udah Wah ini belum nih Ini apa nih Oh ini nyusul nih Ini juga belum ya Karena gak rata Ada yang udah Ada yang belum Yaudah lah Pokoknya Nah disini Pondok Cirenda nih udah Sampai Cirenda Udah gak macet Minggu kemarin Minggu 2-3 minggu yang lalu Dari sini macet Masih dengan panas-panas ria Teman-teman Ini Halo Mendung kek Di daerah kalian Gimana sih panas Bangga sih Gimana kalau kita Tukeran tempat Kalian kesini Saya kesono Aduh Panas banget Wah ini macet ini Ini kenapa macetnya ini Masih ada urus saya Sama gorong-gorong Kayaknya nih Ini tapi memang Belum-belum Rapi banget Semuanya Mungkin ya Mungkin Wah Macet Mengular Ini sampai di Pertigaan Cirenda Kalau gak salah Pertigaan Cirenda Karang-Tengah itu Wah Ada truk gede banget Rap aqua men Kasian Kasian Ayo Semangat Kalau Aus minum Tinggal ngambil Galon di belakangnya Waduh Mobil ini Saya pengen banget Mobil itu H1 H1 Kalau bahasa H1 Kalau masih Dua Masih ada Mohamad Sallallahu Assalam Bisa beli Mobil itu Disini Masih ada beberapa Yang berantakan Kurang rapi ya Tuh Gorong-gorongnya Belum Belum dipadetin Lah Mudah-mudahan Bisa dipadetin Lah Oke lah Gitu aja Teman-teman Ini Pengen Lanya aja Teman-teman Video ini Sebenernya Pengen Lanya Di daerah kalian Apakah Sepanas Sepanas Ini Atau Udah Mulai Hujan Atau Udah Gak Panas Gak Keringan Santai-santai Karena Di Jakarta Dan sekitarnya Panas banget Ini Gokil Panasnya Pokoknya Ada Wah Ini Mobil Balan Balan Huy Takap Juga Ini Tapi Boros Oke lah Teman-teman Thank you Udah Mampir-mampir Silahkan Di komen-komen aja Gak apa-apa Ditanggepin aja Barangkali Mau Apa Namanya Dikasih Masukan Juga Boleh Oke Teman-teman lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Semoga berfaat Selamat Beraktifitas Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh